Mau ikutin itu tapi ada syaratnya Apa itu syaratnya? Kamu harus bersetubuh dengan saya Bersetubuh? Maksudnya bersetubuh Kalau kamu mau mendapatkan harta ini Kamu harus minum air kencing saya Tidak dapat Sudah, minum Minum Saya bukakan dulu baju kamu Ayo Kamu sedang acara apa disini? Acara cabul Acara sek kamu disini Kenapa emang? Duduk kamu disini Kurusan saya Kenapa kamu disini? Kamu mencari korban? Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah untuk para sahabat semuanya Pada malam hari ini Aki Mercon Tidak lain untuk Datang untuk Menggempur daripada Mbah Puji Ya, betul Jadi saya ceritakan dulu Ki Supaya Aki Mercon tahu kronologis daripada si Puji ini Jadi gini Dulu kan saya sempat Berusaha untuk menobatkan Ibu Halimah Dimana kan Ibu Halimah ini melakukan suatu pesugihan kekayaan Ya Kemudian Ibu Halimah Alhamdulillah dengan izin Allah Pesugihannya ini sudah kita hancurkan ya Ki ya Nah, hartanya dia pun juga sudah Lenyap Habis Itu harta dari pesugihan Dan dia sekarang Ibu Halimah ini Mungkin Ini adalah suatu teguran dari Allah Dia ini terkena penyakit Ki Awalnya penyakitnya itu Vaginanya keluar Darah, tanah, belatung, ulat Pokoknya benar-benar Bau lah Bau banget Kemudian dapat berapa hari ketika saya menengok Ibu Halimah Timbul lagi Tangannya pada borok Itu semakin bau lagi Nah, tangannya borok Itu disembuhkan Oleh Dukun yang bernama Kimangun Tapa Disembuhkan boroknya Ya Tapi Luka atau penyakit yang berada di vagina tersebut Itu gak bisa diobati Oleh Kimangun Tapa ini Karena memang itu Mungkin Teguran dari Allah Gitu Ki Padeh ya Nah, kemudian Ada lagi satu Mendatangi saya dan Ki Brojo Namanya Mbak Fuji Mbak Fuji ini Anak Daripada Ibu Halimah Anak kandung itu ya Anak kandung Anak kandung Anak kandung yang kedua Nah Anak kandung yang kedua Karena dia mempunyai anak cuma dua doang Yang pertama sama yang kedua ini Yang pertama laki Namanya Dhani Yang kedua ini namanya Mbak Fuji Dia datang Ke saya dan ke Ki Brojo ini Intinya Memarahi-marahi kita Dia gak terima Bahwa Dia menganggap diri kita ini Membuat malu orang tuanya Jadi banyak orang yang menonton Sehingga membuat malu orang tuanya nih Jadi dia marah-marah Marah-marah Gitu Kemudian Simba Fuji ini Dia gak pengen Ibu Halimah ini bertobat Dia pengen terus Ibu Halimah ini Melakukan pesugian kekayaan Agar menimbun kekayaan Dengan cara menikahi Nah, dengan cara menikahi Kalau si Ibu Halimah Menikahi laki-laki dalam seminggu empat Nah, seperti itu Kemudian Ini saya juga sudah melakukan tirakat Meminta petunjuk Ternyata Fuji Anak yang pertama Anak yang kedua daripada Ibu Halimah Dia lebih pertama melakukan pesugihan Yang pertama itu sebenarnya Mbak Fuji Cuman Ibunya ini didorong untuk melakukan pesugihan pula Nah, kemudian hasil tirakat saya Ki Si Mbak Fuji ini Dia lebih parah lagi Pesugihannya Pesugihannya itu dia Ki Dia itu menikahi laki-laki Mencari korban laki-laki Untuk disetubuhi Ya, itu seminggu 10 Kemudian efeknya Laki-laki ini Selepas disetubuhi Dia menjadi gila Kemudian badannya pada membusuk Dan yang keduanya itu Cacat Ki Setiap habis bersetubuh Dengan Mbak Fuji ini Mbak Fuji ini Ini lebih parah dari Ibu Halimah Seperti itu Ini harus segera dihentikan Takutnya kan rumah tangga orang Pada berantakan gitu Banyak laki-laki yang nanti terpikat Sama Mbak Fuji juga gitu Ini sangat merugikan orang Apalagi kalau laki-laki ini sudah Punya rumah tangga Sudah punya istri dan anak gitu loh Ini kan mempengaruhi anak dan istrinya Jadi Alhamdulillah Saya sudah mengetahui tempatnya Perkumpulan daripada Kimangun Tapa ini Tapi tadi saya kesana itu enggak ada Kemudian Ki Saya sudah mengetahui Perkumpulan daripada Kimangun Tapa ini Tadi saya diam-diam Mbak Ki Brojo Saya mendatangi tempat tersebut Tempat perkumpulan Kimangun Tapa ini Itu saya berharap ada si Fuji Halimah Dan mereka Ternyata itu kosong benar-benar Nah ini kan jadi pertanyaan Kemana mereka ini Begitu Apakah kita cari Ya tentunya kita selidiki terus Kita cari Kita cari ya Begini aja Apa kita satukan keilmuan dulu Kita deteksi dimana mereka berada Bisa jadi seperti itu Karena memang mereka ini Kemungkinan besar Kalau piling saya Kayak mencari korban gitu loh Sudah mencari korban ya Tapi kan belum tahu tempatnya dimana Gitu Apa kita satukan dulu Kayak mohon kita Boleh Ayo Agar kita bisa mendeteksi Gitu Ki Brojo Ayo coba kita satukan dulu ya Dimana tempatnya Kita satukan dulu Kita satukan ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya khudamu 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 ria khudamu jasad Assalamu alaika ya lijalullah Assalamu alaika ya saibul karma Assalamu alaika ya saibul hijab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astagfirullahaladzim Nampak Pak Terlihatan Sudah mulai terlihat ya Sudah mulai terlihat Ada disana Ada ya Kita samakan dulu nih Hasil penglihatan kita Disini saya melihat Ada Fuji nya nih Ada anaknya kan Si Puji ada Dua-duanya anak ada Si Dhani sama si Puji Tadi saya melihat Disini ada korban Tiga Ini pandangan saya Coba pandangan Kibrojo Ayo kita samakan pandangan kita ini Kibrojo Betul Memang disana ada anaknya dua orang Si Puji dan si Dhani Oke Ada Sama Aki coba Pandangannya Ya yang saya lihat Anaknya Ibu Halima ini Mbak Puji Dan ada beberapa laki-laki lah disitu Ada aktivitas juga Gitu kan Sudah Berarti Alhamdulillah ya Ini semua sama pandangan kita ya Ya sudah Sudah terlihat jelas kan rumahnya itu Sudah jelas Terlihat Ya sudah Tinggal kita mencari Tempat rumah tersebut Ayo kita Ya Sudah terbayang semuanya Sudah terlihat semuanya Ayo kita kesana ya Siap Ki Siap Siap Apa kita selawatan dulu atau bagaimana Boleh Selawatan dulu aja ya Dipimpin Kibrojo Selawatan dulu Ayo Gus Semoga kita mendapatkan Daripada suatu syafaat Rasulullah Semoga senantiasa kita mendapatkan Kemuliaan Di dunia maupun di akhirat Amin Ayo Oke Allahumma salli wa sallim Wa barik alaih Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Alhamdulillah 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 Bus cepat dan G Brojo Berhubung disana ada aktivitas Gimana kalau saya menyamar Silahkan Nah ini masuk Bagus itu Nah ini masuk Soalnya Mbak Puji ini kan lagi Mencari korban nih Korban Iya Untuk demi ambisinya Napsunya untuk mencari kekayaan Dengan cara mencari laki-laki Iya betul Ngomongnya sih menikahi gitu Nah makanya saya akan Tabayun dulu Apakah benar Seperti itu gitu Saya akan menyamar Disini juga sebenarnya Masukan yang bagus banget Masukan yang bagus ini Karena di lain sisi kan Si Aki Mercon ini kan Belum diketahui oleh si Puji nih Sama si Dhani Sedangkan kalau saya Sama Ki Brojo kan Sudah diketahui Bener Berarti Aki Penyamaran Penyamaran Tapi saya minta doanya Kepada Agus Afad Dan Ki Brojo Supaya saya ini Kuat Tidak terkena Sehir atau pelet Daripada Mbak Puji Karena saya tahu banget nih Mbak Puji ini Ilmunya sangat Tinggi sekali Takutnya saya akan Terlena Malah nanti saya jadi Korban Tergiur Tergiur ya Dibantu doa aja ya Ki Brojo Bus ya Tenang saya bakal bantu Bagus sahabat ya Berarti Ki Mercon disini Melakukan penyamaran Penyamaran untuk Mencari informasi Si Puji ini Apakah dia melakukan Mencari korban Atau tidak disini Ya karena Ki Mercon kan Belum diketahui Sama si Mbak Puji Dan Bang Dhani ini Kalau saya kan Sudah diketahui Ya sudah Langsung kita datang Sagi ya Siap Nanti saya dari jauh saja Ya Memangkau Jadi buat para sahabat Ki Mercon Ki Brojo Dan Gus Apat Akan mendatangi Tempat yang Dimaksud itu Ayo silahkan Ayo Langsung Sahabat Ki Mercon Saat ini Sudah berada Di rumahnya Mbak Puji Coba kita Sapa dulu ya Kulonon Subung Dalu Berbisi Siapa ya Bener gak Ini rumahnya Mbak Puji Ya bener Oh gitu Saya denger Berita Cara beli produk Ki Mercon Di akun Sopi Ketika Ki Mercon Alhikmah Di pencarian Sopi Kemudian Disitu akan muncul Berbagai produk Ki Mercon Mulai dari Madu Jamu Sakti Ki Mercon Kemudian Kapsul Herbar Daun Kelor Kemudian Kapsul Herbal Daun Bidara Garam Asma Kulit Kijang Air Karoma Semua ada Madu Rukia Cap Mercon Adalah Madu Asli Yang sudah Dirukia Diasma Disu Dikepoh Oleh Guru Besar Ki Mercon Berkhasiat Menyembuhkan Segala Penyakit Medis Ataupun Non Medis Jika Anda Minum Madu Mercon Bisa Mengeluarkan Aura Negatif Yang Ada Di Tubuh Anda Baik Santet Sihir Gendam Guna Guna Semua Akan Luntur Dari Tubuh Anda Untuk Untuk Nangkrut 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 Dagang Somai Gak Laku Anak Saya Masih Kecil Butuh Susu Saya Mohon Sama Mbak Puji Supaya Saya Dikasih Pekerjaan Atau Dikasih Kekayaan Saya Rela Memasalahkan Diri Saya Ini Kemba Puji Apapun Itu Saya Akan Lakukan Kalau Kamu Mau Ikutin Itu Tapi Ada Syaratnya Apa Itu Syaratnya Kamu Harus Bersetubuh Dengan Saya Bersetubuh Maksudnya Bersetubuh Seperti Apa Itu Bersetubuh Kita Main Semalaman Main Semalaman Tapi Kan Kita Belum Menikah Mohon Maaf Saya Kalau Kesitu Saya Enggak Mere Itu Syaratnya Kalau Kamu Mau Apakah Enggak Ada Cara Yang Lain Gitu Yang Lebih Ini Saratnya Bersetubuh Gimana Ya Mungkin Ada Cara Lain Gimana Kalau Kalau Tunggu Saya Mohon Ini Karena Saya Butuh Uang Yang Banyak Gimana Ya Mau Apa Enggak Ya Mikir Mikir Orang Cuma Main Semalem Doang Kok Ya Kan Bagi Mbak Itu Gampang Bagi Saya Kan Saya Enggak Pernah Kayak Gitu Mbak Apalagi Mbak Bukan Istri Saya Kalau Kamu Memang Ikuti Persyaratan Persyaratan Oh Gitu Itu Ada Laki Laki Banyak Juga Sama Iya Mereka Mereka Lagi Jika Kamu Ingin Memiliki Uang Banyak Ikuti Persyaratan Oh Gitu Gimana Kok Saya Jadi Merinding Begini Ya Ya Sudah Ya Sudah Ya Sudah Mau Gimana Lagi Mbak Tapi Saya Benarkan Uangnya Ada Kekayaannya Ada Mbak Ada Berapapun Itu Ya Ya Sudah Kalau Begitu Saya Bersedia Mbak Saya Rela Apapun Saya Lakukan Yang Penting Saya Mendapatkan Uang Oke Kalau Kayak Gitu Tapi Kamu Ngantri Dulu Ya Disini Oh Ngantri Ya Sudah Disini Masuk 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 Bang Permisi Bang Banyak Banyak Juga Yang Mbak Puji Ini Iya Siapa yang mau main Dulan Saya Mbak Eh Gak bisa gitu Bang Emang Bisa Baru dateng Tapi kan Saya Sudah Ada Perjanjian Dulu Tadi Saya Dulu Habis Gitu Gak bisa Gitu Bang Nah Daripada kita Ribut-ribut Mendingan Puji Yang milih Siapa duluan Ya Mending saya Karena saya yang butuh Uang Sama 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 Dulu Saya Udah 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 Sekarang saya aja Yang milih Kalian Siapa duluan Yang main Nama saya Mbak Puji Tapi Saya mohon Mbak Puji Saya siap Ya Hal ini bakal dapet satu-satu Karena Atasnya itu banyak Saya lebih butuh Buat anak istri saya Iya Tunggu Ayolah Mbak Puji Saya mohon Saya duluan Mbak Puji Udah Tunggu Nanti saya Milih Lagian Mereka juga Apa sih Udah Kalian Lebih baik pulang Eh Mereka Mereka semua ini Butuh Uang Sama Sepertimu Kalian Baru Bisa duluan Dimana Kalian juga kan Punya anak istri Mening pulang Saya lebih butuh uang ini Saya kan disini Udah Dari tadi Saya ngomong Gak mungkin Abang dari Baru dateng Dan Bener gak Ya mungkin Abang bertiga ini Jangan ribut Lebih baik Puji aja Yang memilihnya Saya bakal milih Dari salah satu kalian ya Jangan ada yang ribut Kamu Maju Kalau kamu mau mendapatkan harta ini Kamu harus Minum Air kencing saya Setelah itu Kita main Oke Kamu ingin mendapatkan Minum Minum Saya aja Saya dimuat Tidak Tidak boleh Kamu harus di Kamu baru data Tidak boleh Tidak boleh Sedih banget Duduk dulu Saya butuh uang Biar nanti Kamu Yang lain Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Minum Minum Saya bukakan dulu Baju kamu Ayo.. Sudah kamu disitu.. Ayo.. Lama ya.. Bang masih lama bang? Tunggu.. Satu-satu.. Cepat dulu dah.. Tidak bisa kalau kamu.. Ingin mendapatkan uang.. Tunggu.. Emang bang dari mana bang? Saya dari Jawa.. Kalau ini abang ya.. Saya dari Jakarta bang.. Oh.. Saya jauh.. Jauh banget bang.. Saya semalam saya.. Saya juga.. Pokoknya habis ini saya bang.. Udah.. Habis ini lah.. Udah.. Cukup.. Cukup.. Enaknya.. Enaknya katanya.. Mantap bos.. Mantap bos.. Mantap.. Ini mau buru-buru ini mah ya.. Aduh.. Lama lagi.. Eh.. Udah belum.. Bang saya.. Bayar deh nyokok.. Saya duluan bang.. Tau tidak bisa.. Harus satu-satu.. Kamu datang.. Ke belakangan.. Lama juga ini ya.. Dapat hartanya.. Berapa duit bang.. Duitnya bang.. Oh banyak tentunya.. Banyak ya.. Iya.. Banyak yang berhasil.. Banyak yang berhasil.. Banyak yang berhasil.. Sudah kamu tunggu saja dulu.. Tapi emang suka ngejerit-jerit begitu bang.. Iya.. Apa itu.. Wow.. Wow.. Aja bang.. Abang.. Tobat aja bang.. Abang.. Tobat aja bang.. Tobat aja bang.. Tobat aja pulang bang.. Abang.. Gak bisa.. Ini pasti ada resikonya bang.. Enggak.. Saya lewat duit maupun resikonya apa aja.. Saya lewat jalankan.. Apalagi saya bang.. Gak butuh.. Ini kan.. Anaknya ibu Halima.. Berapa bang.. Biarkan aja.. Mendingan kita gak tau ini.. Duit.. 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 Resikonya pasti ini.. Oh.. Saya tinggal mikirin belakangnya.. Saya perlu duitnya.. Benar gak? Betul.. Sudah.. Nah.. Penjaganya.. Kemar mandi tuh.. Oke sahabat ya.. Ini saya mau masuk dulu.. Saya dulu bang.. Apa yang terakhir.. Saya dulu bang.. Saya dulu bang.. Ya.. Sudah.. Sudah bang sahabat.. Oke.. Bener bang sahabat ini.. Ini mereka nih.. Korban-korbannya juga nih.. Oh gitu.. Oke.. Kita pura-pura gak tau dulu aja.. Pura-pura gak tau ya.. Oke.. Kita tungguin si.. Buji dulu.. Buji dulu.. Buji ya.. Kayaknya bener lagi main.. Sedang bercinta itu.. Di dalam kamar.. Lah.. Kok ada Ustaz? Ustaz ngapain disini ngeganggu acara saya? Oh.. Kamu sedang acara apa disini? Hmm.. Acara cabul.. Acara sek kamu disini.. Kenapa emang? Kenapa sih? Saya selalu lurusin.. Kurusan saya.. Ngapain kamu disini? Kamu mencari korban? Iya.. Mencari korban laki-laki? Iya.. Astagfirullahaladzim kamu ini puji.. Ini siapa Puji? Kok bisa marah-marah Buji ini? Ini tuh dia.. Kamu itu buka mata kamu disini.. Bongkar saja langsung Ki.. Kalian harus tahu bahwasanya Mbak Puji ini Adalah sedang melakukan pesugihan Dengan cara menumbalkan kalian-kalian ini Kamu duli, Gidang Eh, kamu ngomong apa ya? Saya ngomong apa adanya Tadi kamu mohon-mohon sama saya Kenapa kamu jadi kayak gini? Karena saya tadi nyamar Saya datang bersama Gusapad untuk menobatkan kamu Kurang ajar, lu ya? Kamu yang kurang ajar Tobat kamu Tobat kamu sekarang, Pak? Dengan kamu sekarang ini pergi dari sini Lo berdua mau kaya Apa yang ikutin mereka? Saya lagi butuh duit Bang, buka Bener gak? Mata hati abang Temannya tadi ada Pasti cacat di dalam itu Saya tidak tahu Saya yang perlu duit sekarang Oh gitu, Puji Bener-bener kamu di sini ya Saya gak akan kasih ampun kamu di sini Ustaz, gila ya Kamu yang gila Ustaz, gak jelas Ustaz, gak dungan Kamu di sini mencari korban Gak jauh kamu itu dari ibu kamu itu Suka-suka saya lah, urusan saya Langsung hepatis dia Gitu, entar, entar, entar Satu, dua, tiga Kamu mau tobat gak, Puji? Enggak Astagfirullahaladzim Sudaki, jangan kasih ampun Kita hajar aja ini Urusannya Apa ini kamu usia? Oh Astagfirullahaladzim Ya Jadi hipnotis bang ini Kayaknya diisi ilmu juga ini Iya Dia dikasih ilmu ini dia Eh, mau ngapain kalian? Mau menyerang kita? Mendingan Pergi dari sini Gak usia ganggu-ganggu dia lagi Hebat Hebat Kamu di sini mempengaruhi mereka berdua ini Dan memberikan ilmu kepada mereka Iyalah Sebenarnya saya gak tega, Ki Untuk menyakiti mereka Mereka ini gak salah, Ki Tapi dia sudah mengisi ilmu ini, Ki Dasar licik kamu Licik dia ini Puji Oke Serang kalian Astagfirullahaladzim Ayo bangun dong Cepet Ayo bangun dong Cepet Ayo bangun dong Kayaknya mau ditambah ilmu lagi nih Sama si Puji Iblisnya Gak akan berdaya dia Dia sudah pingsan Resel ya Ustaz Selalu ganggu hidup gue Sekarang begini aja Kamu di sini mau tobat apa gak? Enggak Gue gak akan tobat Kamu mencari korban seperti ibu kamu di sini Lebih parah lagi kamu mencari sepuluh suami Langsung kita habisin aja, Ki Iya Gak ada pilihan lain Gak ada pilihan lain Ini udah di depan mata kita Bagaimanapun dia harus kita hancurkan Wanita-wanita kayak gini harus dihancurkan Lu gak takut sama lu berdua Jangan sombong, Pak Kesombongan anda akan menghancurkan diri anda sendiri Disik Kamu yang berisik Kotak duit semua kamu itu Bismillahirrohmanirrohim Bersambungan 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 Apakah dia bilang Jangan lupa Bersambungan Jangan lupa Beri Jangan lupa Bersambungan Bersambungan Pak Yogi, pakai ilmu kekoboknya, ilmu kekoboknya, 1, 2, 3, Allah! Ui, bangsa kamu ya? Kamu yang bangsa! Kamu yang kurang ajar! Abangnya ini? Abangnya? Abangnya, enggak kasih ampun langsung ya. Allah! Ui, bangsa kamu bener ya? Tadi kamu datang ke sini untuk apa? Enggak peduli! Enggak kasih ampun ya. Sini kamu! Habis ini? Kamu dateng-dateng ke sini lagi kamu? Ini dia, anak pertama dari Pak Ibu Halimah. Kamu ingin campur kamu ya? Ini dia. Ini dia. Kuat juga nih ya. Kuat juga nih. Luar biasa dia. Ini dikasih ilmu ini sama si Bangun Tapa ini. Kemana? Pantes kuat. Tawabat kamu, Dhani. Kamu datang ke sini untuk meminta. Tawabat kamu, tunjukin di mana? Kimangun Tapa. Tunjukin di mana guru kamu. Tidak! Daripada kamu hancur di sini. Kamu tidak akan sanggup menghadapi guru saya. Karena guru saya itu Kimangun Tapa. Ini sangat hebat ya seperti anda. Jangan sombong anda. Langsung kita intinya aja. Kita hantam pakai intinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Sudah. Gimana nih? Kita kejar apa? Ini puji-nya. Kita cari puji. Puji-puji di mana? Astagfirullahaladzim. Hilang. Hilang dia. Sini, Pak Jatuh. Sini, Pak Jatuh. Sini, ngambilnya dari sini. Ngambilnya dari sini. Ngambil dari sini. Kebawahin dulu. Sini, ngambil dari sini. Mas. Istighbar. Puji cantik. Iya, Puji. Saya bukan puji. Puji tadi kabur. Hilang. Astagfirullahaladzim. Ilang dia. Istighbar. Oh, Puji. Istighbar. Oh, Puji. Gila. 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 Oh, Puji. Oh, cacat. Jadi setelah bersetubuh dengan Puji, jadi begini. Gila. Astagfirullahaladzim. Ini kalau kita nggak tolong, setengah jam lagi badannya membusuk ini, Ki. Ini juga udah kaku gitu, kencang-kencang. Iya. Ini nggak bisa bangun, dia ini. Tuh, tergila-gila sama si Puji, Ki. Oh, Puji. Tolongin, Mis. Iya, tolongin. Saya dari belakang, saya ngebuang semua efek energi jelannya akhirnya dari depan. Astagfirullahaladzim. Kasian ini dia, saya. Sebih, saya ngeliatin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah, as-s-s-dollahi. As-s-fati-biara. Allah. Allah. Masya'ala. Astagfirullahaladzim. Sadarin, Ki. Bismillah. Sadarin, Ki. Bismillah. Allah. Ya. Bangun, kamu. Ya udah, siumannya. Gerakin kaki, kamu mau gerakin. Jalan. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Bisa gerak dia. Ayo bangun. 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 Ya, di mana? Udah, bangun dulu kamu. Udah, bangun aja juga. Bangun dulu. Di luarnya, di luar. Ayo. 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 Di luar dulu. Duk. Di luar dulu. Selamat ke bawah dia nih. Selamat ke bawah. Selamat ke bawah. Kibrojo sini masuk, Kibrojo. 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 Di sini kamu ambilnya, dan di sini kamu ambilnya? Di sini, sini. Di sini kamu ambilnya. Kibrojo masuk dulu. Di sini, dari sini. Yang lain belum siuman nih, yang lain. Kamu dari pintu ambillah. Astagfirullahaladzim. 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 Ayo. Sadarin ini, Ki. Mas, nggak inget ini. kita sudah kehabisan energi Kibrojo kamu duduk kamu duduk tenang dulu tenang kesitu aja masnya nanti kita jelasin tarik bawa kesini Kibrojo tenang nanti dijelaskan nama usapad rekan saya sini abang masih agak linglung masih ada nempel sedikit pengaruhnya bang stigfar menyebut astagfirullahaladzim 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 alhamdulillah abang bisa duduk sini gak ayo alhamdulillah dia sudah sadar tapi yang anehnya nih mereka gak sadar saya dimana nih saya dimana iya karena sukanya satu kambil iya sukanya satu kambil nanti tinggal kita tarik supanya kasihan mereka ini orang jadi agak linglung agak linglung ini ini kalau gak ditolong nanti dia ini badannya membusuk gila cacat ini cacat alhamdulillah dengan izin Allah masih tertolong ini astagfirullahaladzim abang tadi ketemu dengan siapa Puji saya gak tahu tiba-tiba ada disini tiba-tiba ada disini oh berarti kayak semacam digendam digendam iya tiba-tiba ada disini kamu yang kamu lihat tadi ketika disini apa itu saya terakhir disini cuma ada satu perempuan itu bawa lelaki ke dalam oh gitu sudah oke tau gak abang disini tadi sempat digendam oleh si Puji untuk dijadikan suami dan melakukan setubuh apa abang sudah punya keluarga sudah semuanya sudah sudah punya anak sudah punya anak juga astagfirullahaladzim kalau kalian tadi melakukan setubuh dengan si Puji tadi itu perempuan selepasnya kamu itu akan gila badan kamu akan membusuk dan kamu akan cacat itu seumur hidup Alhamdulillah intinya kalau ada wanita pakaian hitam atau yang namanya Mbak Fuji banyak-banyak istighbar aja banyak-banyak istighbar banyak menang soal kalau bisa kamu juga kasih tau ke rekan-rekan kamu yang disana takutnya jadi korban lagi malah teman-teman kamu orang-orang yang dicari yang sudah berumah tangga ini yang dicari tapi saya banyak-banyak terima kasih sudah diolong saya kalau gak ada Gus kita mungkin udah besok udah gak ada nyawa lagi awalnya kamu itu gila badan kamu cacat semuanya kemudian kamu ini badan kamu ini membusuk-membusuk mati kamu itu dibikin sama si Puji bisa ditolong tadi saya lihat dari jauh minum apa air kencing air kencing air kencing siapa air kencingnya si Puji siapa yang minum itu tuh kamu minum air kencing jadi sebelum bersetubuh harus minum air kencing dulu itulah brengseknya biadamnya si Puji ini intinya kepada mas-mas bertiga ini lebih baik nyari duit yang halal gitu jual air juga laku zaman sekarang yang penting kita semangat ada kemauan tadi kamu diiming-iming mau dikasih uang 2 juta bisa lebih bisa lebih ketika kamu ini mau berhubungan dengan si mbak Puji ini itu uang hasil pesugihan kamu pakai buat keluarga kamu habis keluarga kamu dijadikan tumbang itu leciknya si Puji dan kejamnya si Puji ini lebih daripada ibu unyaki betul setelah lebih ganas lagi ya sudah ini nanti kita bawa ke rumah kibru aja dulu aja jadi kita sembuhkan dulu ini ini masih pada linglung karena sukmanya satu ketarik iya sukmanya satu ketarik kita tarik dulu supaya mereka ini tapi Puji ini punya ilmu belut putih apa gimana dia menghilang dia menghilang tadi kan dia sampai kita hantam kan jatuh dia terserang dalam itu dia terkena luka dalam tapi ketika saya masuk dia udah gak ada ketika kita masuk ya sudah ini kita bawa dulu aja ya kita bawa dulu aja ayo 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 kamu ikut kamu masuk ke mobil saya ya ayo 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 cara beli produk Kimmercon di akun Shopee ketika Kimmercon Alhikmah di pencarian Shopee kemudian disitu akan muncul berbagai produk Kimmercon mulai dari madu jamu Sakti Kimmercon kemudian kapsul herbar daun kelor kemudian kapsul herbal daun bidara garam asma kulit kijang air karomah semua ada madu Rukia cap Kimmercon adalah madu asli yang sudah dirukia di asma di suhu di kepoh oleh guru besar Kimmercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non-medis jika Anda minum madu mercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda baik santet sihir gendam guna-guna semua akan luntur dari tubuh Anda untuk info pembesaran di nomor WhatsApp 0812 14 68 4098 terima kasih terima kasih